Jangan sampai kita ikut-ikutan entah siapa yang berebut mencari untung dari negara ini. Nato tul ulama tidak mencari untung dari negara. Sementara itu, Bapak-Ibu sekalian, kita punya bahkan tanggung jawab yang lebih luas lagi. Yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kenapa ini menjadi tanggung jawab kita? Karena ini adalah amanah dari para pendahulu kita, para muasis Nahdlatul Ulama. Para muasis itu sudah ikut mendirikan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Menjamin keberadaan NKRI ini sebagai seikhtiar maslahat bagi warganya. Sampai harus dibela dengan mengorbankan nyawa. Ingat resolusi jihad, ingat fatwa jihad dari Khadr Tusyeh, Y.M.H.H.M.H.M.A.S. Ini adalah janji dari para muasis, kalau kalian mau ikut NKRI ini, kalian selamat. Kalian akan bermartabat. Kalian akan menemui maslahat. Itu janji para muasis. Bahwa kita sebagai penerus, kader-kader penerus kemimpinan Nahdlatul Ulama ini, memikul amanat untuk memenuhi janji dari para muasis, Tentang kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia ini kecelik setelah para muasis menjanjikan kemaslahatan dengan bangsa dan negara ini. Kita harus memegangnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi janji para muasis itu. Karena itu Bapak sekalian, kita pun punya tanggung jawab atas bangsa dan negara ini untuk ikut sekuat tenaga, sekuat tenaga, menjaga, memelihara, dan memperjuangkan kemaslahatannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan entah siapa yang berebut mencari untung dari negara ini. Nahdlatul Ulama tidak mencari untung dari negara. Saya ingat dulu paman saya, Gia Mustafa Bisri, pernah mengeluh kepada Gus Dur. Taman saya bilang kepada Gus Dur, ini gimana NU ini? Kalau negara ini ada mogok-mogoknya, kita disuruh mendorong. Kalau ada bahaya-bahayanya, kita disuruh jaga. Tapi kalau ada enak-enaknya, kita nggak dapat bagian. Kata Gus Dur, kayaknya kok NU ini kok kayak jadi satpamnya Indonesia saja. Kata Gus Dur. Apa jawaban Gus Dur? Loh, memangnya kurang mulia jadi satpamnya Indonesia. Karena memperjuangkan kemaslahat bagi bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab kita. Kalau tadi, yang mulia Rauh Isam Giawitaul Akyar memberi isyarah kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi tahun 2024 nanti, kita harus siap-siap cara mental dan gerakan. Maka mari, mari kita teguhkan prinsip kita. Kita akan masuki 2024 itu tidak mencari untung. Kita akan kawal 2024 untuk keselamatan bangsa Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Dan lebih luas lagi, Bapak-Ibu sekalian, kita puja tanggung jawab kepada kemanusiaan. Karena dotnya, nah dotul ulama ini, seperti ditegaskanlah Rauh Isam, melintasi dunia. Kita punya tanggung jawab kepada kemanusiaan. Maka kita juga harus ikut serta, berjuang bersama siapapun yang punya kehendak baik. Dari semua bangsa, dari semua kelompok, semua keyakinan, untuk memujudkan tatanan dunia, untuk memujudkan peradaban umat manusia yang lebih baik dan lebih mulia di masa depan. Dunia hari ini kehabisan alternatif. Tentang apa atau siapa yang dipercaya untuk menjadi lokomotif, untuk menjadi pendorong, bagi, demi menggerakkan upaya-upaya mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Maka, karena kita menyadari semua itu, kita pun tidak boleh tinggal diam, kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus ikut serta berjuang bersama seluruh umat manusia. Demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Bapak ibu sekalian, Masya Allah, saya katakan tadi kepada sahabat saya, Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Syed Muhammad Hilal bin Yusuf Al-Aidib, bahwa sejak menjadi Ketua Umum PBNU ini, saya tidak punya kekhawatiran apapun tentang nasib saya. Karena nasib saya menempel kepada nasib Nahdotul Ulama. Dan ini berlaku kepada panjangan semua seluruh jajaran pengurus jamiah Nahdotul Ulama. Nasib panjangan semua menempel kepada nasib Nahdotul Ulama. Takdir kita semua menempel kepada takdir Nahdotul Ulama. Maka tanggung jawab kita adalah mengikhtiarkan dan memohonkan takdir yang sebaik-baiknya untuk jamiah ini, supaya kita semua bisa nunut kemuliaannya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Salam Rahayu. Salam Nusantara. Halo semuanya. Jumpa kembali bersama saya, Bas Ten Sebo. Nah teman-teman, saya sengaja mereaksi video ceramah dari Ketua Umum Pengurus Besar Natalatul Ulama, K.H. Yahya Kolil Setakuk. Karena saya merasa apa yang beliau sampaikan itu bisa diterima oleh semua pihak. Ada nilai yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita pelajari. Yakni sebuah keikhlasan, maksudnya seperti ini. Natalul Ulama ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar di Indonesia. Dan di dalamnya itu ada kurang lebih hampir 50% atau bahkan lebih dikit dari total umat muslim Indonesia yang menjadi pengikut atau menjadi anggota yang tergabung dalam organisasi Natalul Ulama ini. Saya terus terang, saya pribadi merinding ya teman-teman. Karena beliau mengatakan bahwa NU tidak mengambil keuntungan apapun atau tidak berharap apapun negara harus memberikan ini, harus memberikan itu. NU berperan ibaratnya seperti Satpam NKRI. Tanpa harus berharap dari negara harus memberikan apa kepada NU ini. Karena dengan menjadi Satpam bagi NKRI itu adalah suatu tugas yang mulia, suatu kemuliaan. Sesuatu yang butuh keikhlasan dari hati tanpa harus berharap materi, berharap apapun itu. Ini yang luar biasa ya teman-teman. Artinya semua orang dalam NU ini dipanggil untuk merawat, menjaga NKRI tanpa harus berpikir kira-kira apa yang harus saya dapatkan. Keuntungan apa yang diberikan kepada saya. Artinya harus memiliki keikhlasan hati untuk menjaga Ibu Pertibi NKRI yang kita cintai ini. Nah teman-teman, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa saksikan secara utuh ya, secara full video ceramah atau pidato dari G.H.J. Yahya Kolil Setakuf. Langsung di channel TVNU yang linknya sudah saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Dan ini merupakan pertolongan video saja yang saya ambil ya. Nanti takutnya menimbulkan misinterpretasi lagi ya. Harus kalian saksikan. Kalau mau saksikan secara lengkap, silakan linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Luar biasa ya teman-teman. Di negeri kita ini ada orang-orang hebat, ada orang-orang luar biasa. Seperti K.H.J. Yahya Kolil Setakuf. Indonesia bangga memiliki tokoh yang berjiwa besar seperti ini. Dan Indonesia juga bangga memiliki yang adalah tululama. Tetap NKRI, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Saya Baston Sebo, sekian dan terima kasih.